Intro Pada soal pertanyaannya, bagian yang ditunjukkan oleh huruf X dan Y merupakan tempat terjadinya respirasi pada tahap penyelesaiannya. Pitocondria adalah organel sel yang berbentuk granular atau filamen. Pitocondria merupakan organel sel yang berbentuk granular dan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP. Organ tubuh yang banyak mengandung mitocondria yaitu otot, jantung, dan hati. Respirasi aerob merupakan katabolisme karbohidrat yang membutuhkan oksigen untuk menerima elektron terakhir dari reaksi. Yang pertama ada glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Tahap glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Proses glikolisis menghasilkan dua molekul asam pirufat, ATP, dan dua NADH. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Pada dekarboksilasi oksidatif terjadi pemutusan gugus karboksil dan oksigen pada asam pirufat. Tempat terjadinya reaksi ini adalah di matriks mitokondria. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah dua asetil-CoA, dua karbon dioksida, dan dua NADH. Selanjutnya ada siklus krep atau dikenal pula sebagai siklus asam sitrat. Terjadi setelah dekarboksilasi oksidatif. Siklus krep terjadi di dalam matriks mitokondria. Pada proses ini terjadi pengubahan dua molekul asetil-CoA menjadi dua ATP, empat karbon dioksida, enam NADH, dan dua FADH2. Selanjutnya transport elektron yang merupakan proses pelepasan energi berupa proton dan elektron yang berasal dari molekul NADH dan FADH2. Proses terjadinya transport elektron adalah di membran dalam mitokondria atau kristal. Pada reaksi ini terjadi pengubahan 10 NADH dan 2 FADH2 menjadi 34 ATP dan H2O. Berdasarkan penjelasan tersebut, bagian yang ditunjuk huruf X adalah matriks dan huruf Y adalah membran dalam mitokondria. Pada matriks mitokondria terjadi proses dekarboksilasi oksidatif dan siklus krep. Pada membran dalam mitokondria terjadi proses transport elektron. Jawaban yang paling tepat berdasarkan analisis tersebut adalah E, yaitu pada X terjadi proses dekarboksilasi oksidatif dan pada Y terjadi sistem transport elektron. Terima kasih telah menonton!